Pemirsa minuman bersoda merupakan industri besar di Amerika Serikat. Soda mencakup lebih dari 25% minuman yang dikonsumsi di negara ini. Tahun lalu saja penjualan minuman bersoda menembus 125 miliar dolar. Namun kini industri ini semakin banyak mendapat kecaman terkait dengan tingginya kadar gula dalam minuman bersoda yang diduga memperburuk tingkat obesitas di negara ini. Lebih dari sepertiga orang dewasa Amerika menderita obesitas. Salah satu yang dituding sebagai biang kladi, minuman bersoda. Baru-baru ini wali kota New York melarang penjualan minuman bersoda ukuran besar. Sementara Disney melarang iklan soda di program televisi anak. Kini giliran serangan dari seorang mantan eksekutif Coca-Cola yang mengaku menyesal telah memasakkan produk yang bisa membahayakan kesehatan. A lot of people who have spent a lot of time selling a lot of kokes have some karma debt that they feel like they owe. I certainly do. Menurut Todd Putman, begitu agresifnya pemasaran Coca-Cola, tak cukup bagi perusahaan ini untuk merajai pangsa pasar minuman bersoda. Namun menerapkan strategi share of stomach atau pangsa perut, yang bertujuan membuat produk Coca-Cola paling banyak dikonsumsi, melebihi minuman lain termasuk air putih. Menurutnya, perusahaan ini sengaja membidik remaja dan kaum kulit hitam serta hispanik karena disitulah potensi pertumbuhan pasar. Industri soda menyatakan tuduhan ini tak lagi relevan, mengingat banyaknya produk soda diet yang ditawarkan. Soft drinks are fun, enjoyable beverages. Number of calories across all our beverages is going down. Coca-Cola menegaskan tak ada bukti ilmiah bahwa minuman bersoda terkait dengan obesitas. Hal ini bertentangan dengan berbagai studi yang menunjukkan bahwa kandungan gula dalam soda menyebabkan kegemukan dan penyakit terkait. Soda merupakan industri besar. Rata-rata warga Amerika mengkonsumsi 156 liter soda setiap tahunnya atau hampir setengah liter setiap harinya. Mesarnya sorotan terhadap efek buruk minuman bersoda yang mengakibatkan turunnya penjualan di Amerika Serikat dan Eropa membuat industri ini mengalihkan fokusnya ke negara berkembang khususnya Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Riset menunjukkan dengan semakin meningkatnya penjualan soda di suatu negara, meningkat pula tingkat obesitas dan diabetes. Dari Washington DC, saya Patsy Widahkuswara dan tim VOA.